Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Satu lagi isu yang hangat hari ini Yang terkini Seperti yang kita sudah tahu Satu Malaysia sudah tahu Dimana Lantikan Untuk memegang jawatan Yang di Pertuan Agong ke-17 Yang bakal Disandang oleh Sultan Ibrahim Sultan Johor Akhirnya Tunku Makota Johor TMJ Membuat kenyataan Dan menyebut nama Perdana Mencik Datuk Seri Anwar Ibrahim Agar lebih berani untuk mengambil keputusan Bagi saya itu satu keputusan Ataupun satu pandangan Yang pasti membina Dan satu keputusan Yang pasti akan memberikan Impak positif Kepada kerajaan perpaduan TMJ baru-baru ini Dalam kenyataan tersebut Menyebut nama Datuk Seri Anwar Ibrahim Tetapi saudara-saudara yang terkini pula Ini pasti satu kejutan baru untuk Ahmad Zahid Hamidi Pasti satu kejutan baru untuk Ahmad Zahid Hamidi Kerana Di dalam sebuah artikel mengesahkan Dari Malaysia Gazette Sultan Ibrahim Murka Dengan Zahid Dahului pelantikan Menteri Besar Johor Ini dinyatakan sendiri oleh TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim Mendedahkan Sultan Johor Murka terhadap Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Kerana Mendahului baginda Dalam pelantikan Menteri Besar Negeri itu Semasa pilihan Raya Negeri Johor PRN Johor Tengku Makota Johor berkata Pelantikan Datuk On Hafiz Ghazi Sebagai Menteri Besar Merupakan Cara Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Menunjukkan Bahawa kuasa baginda Untuk memilih Menteri Besar Tidak wajar diketepikan Sebelum PRN Johor Ahmad Zahid mengumumkan Datuk Seri Hasni Muhammad Sebagai calon Menteri Besar Tanpa mendapatkan nasihat Daripada Sultan Ibrahim Saya rasa Ini adalah cara Kebawa Duli Tuanku Menunjukkan Bahawa janganlah ketepikan Pandangan baginda Ataupun yang melantik Menteri Besar ini Adalah Raja Apabila awak Endos Seorang Seseorang Seolah-olah You are playing Bermain Buat Poster Boy Masatu Datuk Khazni Kebawah Duli Tuanku Upset Murka Dengan Datuk Zahid Eh Awak patut refer Kepada saya dulu Siapa yang harus Saya fikir Menjadi Menteri Besar Ini adalah cara Untuk mengingatkan Mereka yang di atas Jangan mencabar Kuasa Raja Dalam memilih Menteri Besar Kata Tuanku Ismail Dalam program Keluar Sekejap Yang dikendalikan oleh Khairi Jamaluddin Dan Syahir Hamdan Tuanku Ismail Menjawab soalan Khairi Yang bertanya Mengenai proses Pelantikan On Hafiz Sebagai Menteri Besar Sementara itu Tuanku Ismail Memberi markah Daripada 7 Markah 7 Daripada 10 Terhadap prestasi On Hafiz Sebagai Menteri Besar Kerana masih muda Dan Beberapa isu Perlu diselesaikan Ditanya Mengenai Masa depan UMNO Tuanku Ismail Berkata Parti tersebut Memerlukan Seorang pemimpin Yang berkualiti Sambil menegaskan Ada pemimpin Yang perlu Meninggalkan parti Tanpa berselindung Baginda berkata Parti orang Melayu Itu tidak akan Mempunyai masa depan Sekiranya masih Mengekalkan Sistem sedia ada Yang diwarisi Sejak dahulu Saya rasa UMNO Memerlukan Seorang yang boleh Bawa Dinamika Yang berbeza Yang boleh Memahami Senario Semasa negara Ketika ini Ada masa depan Tetapi Ada pemimpin Yang perlu Pergi untuk Mempunyai masa depan Kalau masih Dengan sistem Yang sama Seperti sekarang Saya tidak Fikir UMNO ada Masa depan Di dalam Negara ini Katanya Ditanya mengenai Masa depan UMNO Tunku Ismail Berkata Parti tersebut Memerlukan Seorang pemimpin Yang berkualiti Sambil Menegaskan Ada pemimpin Yang perlu Meninggalkan Parti Nah Di sebalik Kenyataan TMJ Bahwa Sultan Ibrahim Murka Dengan Zahid Dahului Pelantikan MB Johor Adakah ini akan menjejaskan Prestasi Ataupun status Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Adakah dengan ini Zahid Hamidi Lebih cenderung Untuk meletakkan jawatan Ataupun beliau Lebih Teruk akan Kena pada masa depan Untuk Digesah Meletakkan jawatan Sebagai Presiden UMNO Setelah TMJ Membuat kenyataan ini Nah Begitu juga Dengan Menteri Besar Johor yang dilantik Adakah ini akan Memberi kesan Kepada beliau juga Nah Sedera-sedera TMJ Akhirnya Mendudakan Sultan Ibrahim Murka Dengan Zahid Yang mendahalui Pelantikan MB Johor Dan Satu lagi kejutan Dimana Sultan Ibrahim Juga Tanpa berselindung Berkata Parti orang Melayu Itu Yaitu UMNO Tidak akan mempunyai Masa depan Sekiranya Masih Mengekalkan Sistem Tersedia ada Yang diwarisi Sejak dulu Dan Bila Tunku Ismail Berkata Parti tersebut Memerlukan Seorang Pemimpin Yang Berkualiti Apa Komen Anda Teruskan bersama Di dalam Channel ini Untuk info Yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Nah Saudara-saudara Susulan Kenyataan TMJ Terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim Dimana TMJ Membuat Kenyataan Bahawa Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Perlu Lebih Berani Membuat Keputusan Nah Apakah Mungkin ada Hin Di sebalik Kenyataan TMJ Berkaitan dengan Kabinet Kerajaan Perpaduan Menteri-Menteri Di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Apakah Maksud TMJ Yang berkata Anwar Mesti Berani Mengambil Keputusan Nah Bagi saya Itu satu Komen padu Yang pasti Membangun Kerajaan Perpaduan Akhirnya Saudara-saudara Dalam Kenyataan Yang lain Selepas Kita Mendengar TMJ Membuat Kenyataan Terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkaitan Dengan Perlu Mengambil Keputusan Yang berani TMJ Juga Ada Menyentuh Berkaitan Dengan Status Amno Berkaitan Dengan Zahid Hamidi Juga Dimana Sultan Johor Yang Murka Selepas Zahid Hamidi Yang Mendahului Keputusan Pelantikan Menteri Besar Johor Menurut TMJ Nah Di dalam Artikel Yang lain Yang pasti Mengejutkan TMJ Berkata Anwar Tidak Mempunyai Pasukan Yang Bagus Ini Bermakna Pasukan Yang Dinyatakan Merujuk Kepada Kabinet Kerajaan Perpaduan Dalam Artikel Daripada Malaysia Gazette Tengku Makota Johor Tengku Ismail Sultan Ibrahim Berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim Tidak Mempunyai Pasukan Kabinet Yang Bagus Walaupun Perdana Menteri Mahu Melakukan Yang Terbaik Untuk Negara Apa Pendapat Anda Mengenai Anwar Ibrahim Pada Pandangan Saya Beliau Harus Melaksanakan Lebih Banyak Keputusan Yang Telah Dibuat Saya Tidak Pasti Dia Mempunyai Pasukan Yang Bagus Atau Tidak Pada Pendapat Saya Dia Tidak Mempunyai Pasukan Yang Bagus Pandangan Saya Niat Dia Untuk Melakukan Sesuatu Untuk Negara Itu Ada Sudah Tentu Dia Mahu Melakukan Yang Terbaik Untuk Negara Tetapi Saya Merasakan Dia Perlu Melaksanakannya Kata Tunku Ismail Pandangan Tersebut Dilontarkan Beliau Ketika Menjadi Tetamu Program Keluar Sekejap Yang Dihoskan Secara Bersama Oleh Khairi Jamaluddin Dan Syaril Hamdan Nah Sebelum Saya Meneruskan Artikel Ini Bagi Saya Ini Pasti Satu Komen Yang Pasti Akan Membina Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan Juga Kerajaan Perpaduan Menurut Tunku Ismail Sebagai Pemimpin Utama Perdana Menteri Seharusnya Lebih Berani Dalam Membuat Tindakan Namun Katanya Anwar Mungkin Mencari Jalan Selamat Dengan Tidak Membuat Keputusan Yang Boleh Mendatangkan Kebencian Oleh Anggota Petadbiran Yang Lain Tak Boleh Jaga Hati Semua Orang Has To Make Decision What Is Best For This Country Harus Membuat Keputusan Yang Terbaik Untuk Negara And Sometimes If You Are Being Hated Don Dan Kadangkala Jika Kita Dibenci Kita Ini Dibenci Oleh Kerana Membuat Keputusan Yang Baik Untuk Negara Kadangkala Anda Kena Hadapi Saya Rasa Dia Mungkin Playing To Save Kata Tunku Ismail Mungkinkah Selepas Ini Selepas Kenyataan Daripada TMJ Anwar Tidak Mempunyai Pasukan Yang Bagus Lantas Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Akan Merombak Kabinet Ataupun Bagaimana Sedera-sedera Apa Komen Anda Sekian Saja Untuk Kali Ini Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe